Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pohon Mak Zaki Nah di video kali ini Mak Zaki mau berbagi resep Cara membuat donat ya, donat coklat kacang Ini donatnya tanpa telur Tapi hasilnya enak Empuk banget Dan ini cocok banget buat ide jualan Atau buat isian snack box ya bunda ya Nah disini saya juga menggunakan Teknik 1 kali resting aja Atau 1 kali istirahatkan saja Tapi hasilnya tetap mantep dan cantik ya bunda Ikutin terus videonya sampai selesai Tapi sebelum lanjut videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru Dari Pohon Mak Zaki berikutnya Terima kasih, simak terus ya Pertama-tama kita siapkan 250 gram tepung terigu Saya beli di warung ya bunda Yang sudah kemasan 250 gram seperti ini Terigu curah Kemudian kita akan Tambahkan dengan 2 sendok makan Gula pasir Lalu tambahkan dengan 7 gram ragi instan Atau sekitar 1 sendok teh penuh Lalu tambahkan dengan 135 ml air Ini air suhu ruang ya Misalkan kalian mau pakai susu juga boleh Ini karena saya pakai yang hemat aja Kemudian kita mixer Hingga tercampur merata ya bunda ya Nah misalkan kalian mau pakai tangan Silahkan disini saya menggunakan mixer Agar lebih cepat Kalau kalian pengen kerja raginya lebih lambat Tidak terlalu cepat mengembang Kalian bisa menggunakan Air dingin ya bunda ya Kemudian kita masukkan dengan Setengah sendok teh garam Lalu masukkan 30 gram margarin Atau mentega juga boleh Kemudian kita mixer Terkembali hingga kalis Nah ini sudah mulai Halus permukaan adonannya Tetanda ini sudah Kalis ya bunda ya Kemudian untuk ciri-cirinya Misalkan adonannya Kalau ditarik seperti ini Dia tidak mudah sobek Seperti ini ya Dan ini siap kita gunakan Lalu kita pindahkan Ke alas adonan Seperti ini ya Jangan lupa Alasnya kita taburi Menggunakan tepung terigu Seperti ini Agar tidak mudah lengket ya Kemudian ini Taruh sini Dan kita akan potong-potong adonan Nah untuk besar-besar kecilnya Sesuai dengan selera masing-masing saja Disini saya timbang Agar besarnya sama rata Disini saya timbang Sebanyak 30 gram ya Per adonan Nah disini saya menghasilkan Kurang lebih 15 ya Kemudian kita akan bulatkan Kita mulai dari yang pertama Kita potong-potong Jadi diurutkan ya bunda Setelah dibulatkan selesai Kemudian kita akan lubangi ya Donatnya Nah sebelumnya kita siapkan Tempat yang sudah kita taburi Menggunakan terigu Yang agak banyak Seperti ini ya Misalkan kalian Mau pakai alas donat Juga silahkan Jangan lupa alas donatnya Kita oles menggunakan Minyak goreng ya Tapi karena saya Bikin donat murah Jadi saya pakai Seperti ini aja Nah kemudian Kita akan lubangi ya bunda Caranya seperti ini Tangan kita beri terigu Kita Tusuk di tengahnya Kemudian kita Gelindingin seperti ini Kita bentuk donat ya Jadi tanpa cetakan Karena kita bikin donat yang murah aja Seperti ini Mudah dan praktis ya bunda ya Lakukan semuanya hingga selesai Sampai jumpa Setelah selesai ini hasilnya Kemudian ini baru kita istirahatkan Atau kita resting ya bunda ya Kita istirahatkan dengan waktu Kurang lebih 60 menit Tergantung cuaca di daerah kalian Masih-masih Yang penting jangan terlalu lama Takutnya nanti over resting Atau over proofing ya Nah setelah 60 menit Aslinya lebih mengembang 2 kali lipat ya bunda Dan ini Siap kita goreng ya Panaskan minyak Kita gunakan api kecil saja Kemudian kita goreng Nah untuk gorengnya ini Secukupnya saja ya bunda Jangan sampai Tumpuk-tumpukan Karena Saat digoreng Donat ini akan mengembang 2 kali lipat Lebih besar lagi Kalau ada gelembung Seperti ini Tinggal ditusuk aja Nanti ya bunda ya Jadi misalkan kalian Menggunakan alas donat Itu lebih mudah bunda Dan hasilnya pun Lebih cantik Karena tidak tersentuh Tangan sama sekali Tapi karena disini Saya bikinnya Yang tanpa alas donat Jadi saya masukin ya Donatnya menggunakan tangan Pelan-pelan saja Jangan sampai Donatnya Meletus ya bunda Atau Kempes Nah ini Untuk menggoreng donat Kita gunakan Teknik 1 kali Balik saja ya Agar tidak banyak Menyerap minyak Jadi tunggu Permukaan bawahnya Coklat terlebih dahulu Baru kita balik ya Nah kalau sudah Ini bisa kita angkat Hasilnya menul-menul ya bunda ya Jadi apinya kecil aja Nah seperti ini Kurang lebihnya Lakukan semuanya Hingga selesai ya Nah ini setelah digoreng Hasilnya Seperti ini Sudah mengembang 2 kali lipat lebih besar Menul-menul Dan ini Saya minta maaf ya bunda Tadi karena Anak saya agak rewel Jadi Donatnya ada yang gosong Tapi gak apa-apa ya bunda Yang penting ini Donatnya cantik Tidak bantet Hasilnya Dan mengembang Dan ini kita tunggu Hingga dingin Nah setelah dingin Kemudian ini Siap kita topping ya Siapkan coklat Glaze coklat Atau Coklat batang yang mau Dilelehkan juga boleh Seperti ini Nah saat menggunakan Coklat batang yang dilelehkan Kita campuri dengan Margarin sedikit ya bunda ya Dan juga Kita siapkan Kacang sangrai Seperti ini Jadi Tangan saya Saya alas Menggunakan Sarung tangan plastik Kemudian Saya oles-oles Di atasnya Jadi karena ini Donatnya ekonomis Jadi kita oles aja ya bunda Jangan kita celupkan Kalau kita celupkan Takutnya nanti kebanyakan Malah kita rugi nanti ya Nah ini tangan kanan Sengaja saya tidak menggunakan Sarung tangan Agar lebih mudah Yang penting tangan kita Sudah bersih ya bunda Lakukan semuanya Hingga selesai Nah ini hasilnya bunda Bagaimana Mudah sekali kan bunda Bikinnya Dan ini cocok banget Buat dijual Atau buat isian snack box Atau untuk kumpul-kumpul keluarga Ini udah enak banget Semua pasti suka ya bunda ya Nah bunda Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Jika kalian suka Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Dan loncengnya Agar tidak ketinggalan Resep terbaru Dari pohon mazaki berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur suhu Dadah Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih.